Yang saya hormati bersama, yang saya hormati Dr. Hedha Fosia, Pak Basti, Laku Menteri Tenaga Kerja, Bapak Anwar Sanusi BHD, Sekjen Kemenaker, dan semua pejabat tinggi material, semua yang di lingkungan Kemenaker, dan teman-teman yang hadir offline di sini, di kondok kami. Semua yang saya hormati, semua warga Indonesia, semuanya, teman-teman kita, yang saya hormati. Saya insya Allah isi 15 menit, mungkin itu maksimal. Karena kemarin saya dibilangin sama Mbak saya, Mbak Hino, aku khusus di Kemenaker, di Orbu Menteri ketika di kondok Bakhtul Ulum, di Jombang. Saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerjaan. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu badan. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya terus, mungkin warisan, terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki, itu asumsi Islam, asumsi kebaikan. Itu to'a mulwasid yafi'is. Jadi makanan jata orang satu atau rezekinya orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. Bisa mencukupi orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang serif. Jadi gara-gara keragusan itu Terus sistem sosial itu menjadi kacau Seharusnya itu To'amul wahid Yabfi arbatan Jadi jatah rizkinya orang satu Bisa menghidupi orang dua ke atas Jatah rizkinya orang dua Bisa menghidupi orang empat ke atas Kemudian Ini saya baca saja Supaya tambah berkah Beberapa teks tentang Pekerjaan Ini di Kitab isyak di halaman 85 Kalau kitab saya Tentang Keutamaan kerja Ini dijelaskan Inna minadzunu Pidzampan layukafiruhu Illalhamu fitolabil ma'isah Jadi Bagian diredaksikan Inna zunu Pidzunu pun layukafiruha Illalhamu fitolabil ma'isah Jadi sebagian dosa Itu ada dosa yang Tidak bisa dihapuskan oleh istighfar Tidak bisa dihapuskan oleh sodapoh Tidak bisa dihapuskan oleh Misalnya Wiridan Yang bisa menghapuskan dosa itu Hanya kalau kita serius Atau Kepikiran Habibu itu kepikiran mencari ma'isah Mencari risiko Jadi Budut pandang itu penting Jadi kita yang sedang istighosa Atau kita yang sedang pengajian Atau mungkin kita sedang jadi utat Lihat orang mencangkul Orang kepabre Orang di aktivitas pekerjaannya Itu harus kita lihat Bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya Sedang minta ampun sama Karena di sistem pekerjaan itu Lahirlah satu Variable Satu apa saja yang positif Ada hukum sosial Karena ketemu teman yang saling Memalaman Ada ketergantungan manusia Sama hal-hal yang halal Ini yang paling penting Banyak orang itu Dibuat itu karena pekerjaannya Misalnya Orang disidup Itu sebetulnya karena makan nasi Minum air itu sesuatu yang halal Jangan sampai orang bisa berpikir Bisa tenang kalau minum narkoba Orang bisa kerja karena digerakkan Punya anak kecil Punya ibu yang rentak Atau punya keluarga yang membutuhkan Jangan sampai orang kerja Karena digerakkan oleh keinginan Barnafsu Karena hal-hal yang mas Sehingga Status ya Status orang yang dagang Misalnya Atas Orang yang dagang Kemudian dia benar Jijur Itu nanti Makomnya Kelas dia itu Bersama para orang-orang Yang meninggal Sahit Pahlawan-pahlawan Ini penting saya utarakan Supaya Cara pandang kita Terhadap Beragama Jangan sampai Misalnya kita beragama Terus kemudian melihat Yang ibadah itu Yang datang ke masjid Kita jam kerja Kemudian ada pengajian Kita andak pengajian itu Dianggap salah Karena gak datang di masjid Setelah kita datang ke pabrik Atau ke pasar Nilainya sama Sama-sama ibadah Ini penting Supaya cara pandang kita Terhadap orang lain itu Positif Saya berkali-kali bilang Kalau ada tetangga Saya meninggal Saya muji Orang ini Kalau malam tidur Kalau malam mungkin Ya lihat sini Kalau malam itu Ya santai-santai Di rumah sampai Kalau kita pakai Sudut pandang Maksimal Yang dikatakan Toat itu Tahajud Sir Dan Supaya orang ini Tidak masuk kategori Toat Tapi kalau kita Kembali ke Definisi Takwa Takwa itu Meninggalkan hal-hal Yang dilarang Allah Ta'ala Orang ini akan Kelihatan berprestasi Karena saat di rumah Dia berarti tidak Melakukan hal-hal yang Kering Tidak mencuk Tidak menggurang lain Tidak menjadikan Kegaduhan Di Patan Atau di dalam Sehingga Agama ini Juga harus Mengapresiasi Tarkul Maasi Bahwa Orang yang tidak punya Aktivitas di rumah Banyak yang dilakukan Sebetulnya Baikan masif Baikan bersama Karena orang ini Tidak melakukan hal-hal Yang merugikan orang Saya berkali-kali bilang Kalau saya jadi Kiai Jadi orang baik Kalau ada orang yang Mawan Masih Suatu ke kita Kita senang Karena kebaikan itu Diapresiasi Halnya ada Tadi Cerita Menakar dapat Apresiasi Suatu penghargaan Ya kita senang Karena itu Karena itu Sampai andekan Tidak itu Juga senang Senangnya Karena mungkin Orang lain ini Sudah tidak butuh kita Tidak butuh kita Kok Bet-baik Saya berkali-kali bilang Kalau Anda jadi Kiai Tidak usah tersinggung Kalau tetangga Tidak minta konsultasi Artinya mereka sudah Mandiri Kita memutuskan Masalahnya sendiri Tapi kalau konsultasi Anggap mereka punya Akhlak Tanya dia Kalau tidak Ya anggap saja Mereka sudah Mandiri Makanya Kudut pandang Dalam Islam Kudut pandang itu Penting sekali Jadi setelah kita Baca beberapa Hadis Suatu saat Rasulullah itu Ngaji di masjid Keras masjid Ada ngaji Dan ada pemuda Dengan cangkulnya Dengan enaknya Ngelewati Rasulullah Para sahabat itu Komplen Kita ngawur sekali Ada Rasulullah ngaji Tapi tidak ikutnya Malah berlalu saja Ke ladangnya Tapi ketika Dikan tanda kutip Disalahkan Rasulullah malah Bila pemuda tadi Pemuda Kalau dia kerja Karena mencarikan Nafkah untuk keluarganya Yang kecil Atau yang tua Dan supaya Dia tidak minta-minta Orang lain Tiga sunnahku Tiga bentuk sunnah Rasul Itu harus orang Datang ke pengajian Dan orang ikut Fatwa kita Mungkin teman-teman Teman-teman yang Sedang bekerja itu Tidak lagi mendengarkan ngaji Sudah melakukan Isi pengajian Jadi yang lain baru mendengarkan Yang itu sudah ngelakukan Isi pengajian Makanya kalau di daerah saya Banyak Kenapa kamu tidak datang ngaji Lebih dari Ngaji dari Pak Yai Kenapa Pak Kiyai kan yang menyarankan Supaya kita baik sama orang tua Saat Pak Kiyai pengajian Sang rumah orang tua Saat di rumah sakit Tapi kadang-kadang kita pakai Ukuran kita sendiri Yang tidak datang pengajian itu Orang jelek Karena tidak mudah Padahal jangan-jangan Yang sedang di rumah Itu yang sedang melakukan Isi pengajian itu Ya dia tidak datang Karena merawat orang tuanya Karena sedang asik dengan istri Baru disebut Pergian dari kebaikan Nah dalam kebaikan Islam Nabi pernah ngertikan Kamu kumpul dengan istri kamu itu Sampai sahabat protes Ya Rasulullah Masa Masa urusan seneng-seneng Sama istri Dia dapat pahala Nabi menjawab Kalau pelampiasan jahwat itu Hal yang negatif Atau yang haram Dia akan dos Maka ketika melatakkan Yang besar Jadi pahala itu Segampang itu Orang asik Dengan anaknya Dengan jika Bercengkrama di rumah Siap pahalanya besar Karena saat itu Berarti dia Kalkan maksiat Dia tidak Dengan Nah pekerjaan juga gitu Mungkin orang lain Dapat uang Karena transaksi narkoba Mungkin orang lain Dapat uang Karena kerja Orang lain Dapat uang Karena menik Orang-orang yang bekerja Perbiasa Bapak Tris Itu harus kita Apresi Ya makam orang-orang ini Makomnya Itu nanti Kalau peninggal Maksud Orang-orang punya Gelar Gelar yang luar biasa Dalam Dalam khasianah Kewalian Orang-orang yang bekerja Itu nanti Makomnya seperti Itu adalah Inspirasi kita Yang luar biasa Sehingga nanti Kita tidak melihat Orang lain itu Wah Orang orientasinya Dunia Bekerja terus Inkaya Raya Kita tidak boleh berpikir Karena apapun Banyaknya harga Di tangan orang-orang halal Di tangan orang-orang baik Pasti efeknya Bisa melahirkan pekerjaan Bisa melahirkan kemanfaatan Dan nanti Kalau musik pedagang itu Dari 10 riski itu 9 berkahnya ada di pedagang Karena kalau pedagang itu Kikir Sekikir-kikirnya pedagang Dia harus mengeluarkan uang Bayar supir Bayar sakpam Bayar Yang ngirim jasanya Dan sebagainya Uang tetap berputar Tapi sebaik-baiknya Anda Kalau tidak dagang Itu mungkin uang ditabuk Uang mandek Sehingga potensinya itu istikar Istikar itu menyimpan Kalau Ngelebih Kota tertentu Ditarang oleh Karena saya Nekun Keilmuan agama Maka saya hanya cerita Bahwa betapa Allah itu mengapresiasi Pekerja Nabi Dawud itu Seorang raja Raya-raya Jadi beliau Tidak mau makan Illa mingkas biaya Kali hasil Tidak hanya Masjur itu Di Batriwayat Beliau seorang raja Tapi hanya makan Kalau Tembikar Atau Anyaman bambunya Atau apalah Pokoknya dari Anyaman bambu Itu terjual Kalau hari itu Tidak terjual Ya tidak bisa makan Padahal beliau Seorang raja Sangking Supaya Rizki yang dia makan Yang beliau makan Mingkas biaya Dari hasil Karyanya Banyak Kiai-Kiai Guru Yang Secara lahir Kaya Tapi Yang untuk dirinya Sekadar Bahkan Sangking ekstrimnya Di Kiai-Kiai Itu ada Seorang Kiai Yang Tanam secara halal Dan di tanah Yang pasti halal Setiap makan Makan Rofahiyah Rofahiyah Itu ya agak Agak Hura-hura Kavaroi Dengan makan Pisang itu Satu pisang Dibagi-bagi Dan dianggap Kavaroh Nah kenapa Cara-cara publik Itu Banyak Rofahiyah Rofahiyah Itu begini Mungkin Kalau kita Kiai Kecil Atau Tokoh kecil Atau Siapa saja Yang nasibnya Kecil Mungkin Kita muasis Pendiri Misalnya Ada Kiai Kecil Kampung Tentu Tidak Pendiri Tapi Setelah kita Jadi Kiai Besar Itu Diutang Masjid Itu Dan Kemudian Posisi kita Mendapat Ini yang Menjadikan kita Harus Tawa Seperti Tadi Sairnya Bang Mus Tadi Ketika Kiai Kecil Pendiri Tanah Kita Dipakai Masjid Setelah kita Kiai Besar Kok Dapat Uang Dari Mungkin Karena Kita Kuliah Dapati Pinter Itu Kelasnya Jadi Tokoh Di Pedalaman Akhirnya Kita Mungkin Apa Disitu Yang Manfaat Pikiran Air Apa Yang Manfaat Kalau Kita Kepinteran Malah Jadi Orang Yang Dengan Negara Itu Mendapat Bukan Memberi Nah Hal-hal Seperti Ini Harus Jadi Motivasi Semua Pekerja Menteri Juga Mentalnya Harus Memberi Pekerja Juga Mentalnya Harus Memberi Maka Dulu Banyak Negarawan Kita Bilang Hubungan Anda Dengan Negara Itu Sejauh Mana Anda Memberi Sama Negara Ini Berpikir Sejauh Mana Negara Ini Memberi Kepada Kita Itu Yang Diajarkan Guru Kita Orang Orang Kita Dengan Negara Dengan Orang Lain Itu Berkontribusi Sehingga Saya Ini Termasuk Yang Kalau Ketemu Orang Yang Terlalu Baik Sama Saya Ini Saya Sungkan Karena Hubungannya Saya Mendapat Tapi Kalau Ketemu Orang Yang Lebih Lemah Mungkin Salah Bived Karena Hubungan Kita Ini Yang Diajarkan Aliyah Jelidah Bawa Tangan Yang Atas Lebih Baik Ketimbang Tangan Dibat Hanya Saya Mohon Menterian Semuanya Kita Hubungan Dengan Bangsa Kita Dengan Masyarakat Kita Hubungan Kita Hubungan Memberi Bukan Hubungan Mendapat Bahwa Secara Aturan Atau Secara Kultur Karena Kita Pejabat Kita Mendapat Itu Ya Rizki Dari Allah Yang Kita Terima Secara Syukur Tapi Sebetulnya Komitmen Kita Sebagai Bangsa Komitmen Ini Harus Dicatat Karena Islam Mengajarkan Ma'aliyal Umur Mental Mental Yang Mulia Mental Mulia Itu Mental Heroic Mental Memberi Mental Berkontribusi Bukan Mental Yang Mental Yang Ma'aliyal Umur Bukan Mental Yang Saya Mohon Ini Mungkin Ya Harus Saya Sampaikan Karena Memang Supaya Orang Itu Melihat Bahwa Pejabat Itu Mikir Kita Mikir Negara Dan Juga Gitu Jai Juga Semuanya Harus Diartikan Mereka Itu Berkeras Untuk Kalau Kita Orang Yang Mungkin Agak Nyonsewa Agak Denk Atau Agak Hasid Berkir Itu Enak Jadi Pejabat Enak Jadi Enak Jadi Ini Itu Jadi Kita Repot Makanya Tunjukkan Bahwa Kita Adalah Orang Yang Terakhir Karena Tadi Banyak Baca Banyak Saja Dan Saya Senang Sekali Tapi Saya Mau Cerita Tentang Keunikan Dunia Dunia Wali Ada Seorang Wali Jadi Pegawai Penjaga Kebun Padahal Seorang Wali Dia Penjaga Kebun Kebun Anggur Penjaga Kebun Anggur Karena Dia Wali Hanya Jaga Tahun Tahun Dia Jaga Disitu Mungkin 10 Tahun Suatu Saat Wajikanya Datang Saya Ambilkan Anggur Terbaik Yang Paling Manis Karena Dia Agak Pengalaman Ngambil Yang Merah Merona Yang Tidak Kehitam Hitam Ambil Ternyata Kecut Masam Sekali Wajikanya Marah Marah Kamu Kerja Disini Setahun Tidak Pengalaman Harusnya Kamu Bisa Membedakan Mana Yang Manis Mana Yang Masih Masam Saya Ini Kan Kiai Jadi Tidak Pernah Ngambil Sesuatu Yang Tidak Saya Kira Kira Kalau Anda Punya Karyawan Seperti Itu Bingung Kalau Dibilang Hianat Tidak Pernah Hianat Tapi Hasilnya Tidak Bisa Disuruh Karena Tidak Pengalaman Barat Anda Punya Pembantu Ayo Antrin Saya Saya Tidak Bisa Nyu Bisa 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 Tidak Pernah Gasa Jadi Memang Apa Jadi Akhirnya Terus Ajikan Tadi Kamu Jadi Guru Saya Kamu Tidak Pantus Jadi Kerja Akhirnya Dan Ternyata Tadi Termasuk Wali Besar Yang Kerja 10 Tahun Di Kepuluh Sama Sekali Tidak Pernah Maka Suatu Saat Majikanya Datang Minta Diambilkan Anggur Terbaik Dia Ambil Sekenanya Yang Dikira Baik Terus Ternyata Itu Sekali Mas Sama 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 Dimarahin Karena Dia Tidak Pernah Sama Sekali Dia Merasa Kualitas Dijaga Amanat Dijaga Tapi Komitmen Terhadap Baikan Karena Kalau Kita Bangkrut Yang Sakit Bangan Saja Bukan Kemenakar Saja Kalau Negara Ini Kolab Yang Bungu Tidak Saja Kita Semua Terasalah Sebagai Bangsa Yang Bersama Ingin Ingin Ketika Ketika Menyebut Allah Pasti Yang Maha Pengasih Dan Maha Nopo Saya Kira Demikian Mari Berdoa Bersama Semoga Bukti Bahwa Kita Bergantung Sama Yang Menguasai Langit Bumi Menguasai Kehidupan Kita Menguasai Semua Yang Terlewatkan Maupun Yang Akan Datang Al-Fatiha Al-Fatiha Wajalna Aminin Makin All bersama Assalamuala Assalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.